Selamat malam guys, jumpa lagi bersama dengan gue Davin Hari ini gue baru aja nyelesain sebuah mobil nih Nah ini mobil Honda Civic tahun 2020 yang hatchback Ini mobil ini milik seorang atlet pembulu tangkis nasional yaitu Cesar Hiram Jadi bukan pembulu tangkis kelas RT RW ya Jadi ini milik seorang atlet top nih Nah jadi gue dipercaya sama guru Cesar ini untuk melakui modifikasi di MOCIFIC 2020 Jadi di bagian performance ini kita urus semua sampai kencang pokoknya Nah apa aja yang dipodit langsung aja kita bahas ya Nah yang pertama itu kita ada penggantian air intake disini Ini bisa dilihat air intake standarnya itu kita ganti dengan Avetacheda Kilihan gue itu air intake gue gak suka yang terbuka begitu Gue lebih suka yang mendapat pendinginan langsung dari grill depan dan juga dari ini ya Ada kayak ductingnya nih Dia langsung masuk kesini Sehingga udara masuk ke dalam mesin ini Karena disini ada temperatur sensor Kalau temperaturnya naik tinggi nanti malah jadi lemah mobilnya Terus berikutnya kita ada penggantian juga full exosystem Jadi down pipe front pipe kita ganti Dan juga muffler nya ini mungkin yang pertama di Indo ya Karena ini mobil yang baru nih 2020 Ini menggunakan kit dari HKS HKS Jepang Jadi ini adalah sebuah HKS legamek Nah ini yang tipenya ini keluarnya udah di tengah lah Julu kan kebanyakan diganti body heat hitung Yang ini langsung diganti Kenal potnya udah plug and play Ada penggantian PRL intercooler kit Jadi intercooler ore nya yang berbahan plastik digantikan dengan full aluminium CNC bilet aluminium dari PRL Amerika ya Nah disini kita udah ganti nih Di bawah sini kita ingin tutup lah nomor Tapi intercooler nya jauh lebih besar Sehingga dia bisa mendinginkan udara masuk Yang dari turbo ke mesin Itu jauh lebih efisien Nah kelebihannya PRL itu juga Mereka udah ada penggantian Piping intercooler nya full Sedangkan yang merek-merek lain Kebanyakan cuma core nya doang diganti Tapi jalur kesananya masih kecil Ini lebih gede gitu deh Performen nya sendiri ini Semuanya akhirnya kita wrapping Dengan issue tuning Jadi custom tuning oleh gua Tapi gua kali ini menggunakan Tipe tuner Tipe yang V2 Alasannya kenapa Ntar gua kasih tau Tenaga udah mantep Tapi jangan lupa juga dong guys Pengreman Emang broses hari ini Udah langsung tertikir Bagaimana nih ngerem nya Emang beda Kalau aslin Gak cuma main gaspol-gaspol aja Main ngemesh-ngemesh close Tapi divan juga Nah mobilnya juga Dikasih Penggantian valve dari race Dipenya ngerem lain Disini gua kasih Pilihan rem nya itu Menggunakan epi racing Berhubung doi Gak terlalu Pake untuk main track Yang balap-balap gitu Jadi tipenya ini adalah Street caliper Nempot dan juga Size nya ini 355mm Disc brake nya ya Disc rotor nya itu 355mm Udah termasuk Selah rem nya juga Menggunakan good reach Nah disini jadi Terlihat jauh lebih Proper lah gas ya Jadi perang nya udah gede Rem nya juga gak terlalu Kecil gitu Jadi kelihatannya Lebih oke Dan juga pengerem nya Tentu lebih mantep Dan satu lagi itu yang gua mau kasih lihat Selain ini Kita bisa Pindah settingan Ke settingan yang Lebih rendah Boost nya tinggal Pencet tombol icon Jadi dengan tombol icon yang dipencet Boost nya nanti Otomatis udah lebih kecil Kita kasih lihat ya Di dyno Power nya berapa Setelah pake yang Tombol icon Nah ini sekarang gua mau kasih lihat Setelah pake yang Setelah pake yang Nah disini gua mau bahas Saksial tuning nya Jadi kita menggunakan Ini ya Namanya K-Tuner Jadi kita Import nya buat merek K-Tuner ini Kamera ini udah di develop Oleh perusahaan ini Yang namanya K-Tuner Jadi ini adalah sebuah Tuning software Dan juga berupa hardware Pokoknya programmer-programmer Dari Amerika ini Mereka udah puluhan tahun lah Ibaratnya di dunia Honda Mereka nge-develop sebuah software Yang namanya K-Tuner ini Nah kita Pake software nya ini 2020 Ini yang paling baru Software nya itu Mereka udah develop Yang udah cukup bagus gitu Makanya karena gua udah Sekitar 3 mobil Yang perbaru ini gua tuning Nah kelebihannya Menggunakan K-Tuner ini Adalah kita mendapat sebuah hardware Jadi ketika kita mau jual mobil Nanti Mau ganti mobil Atau mau jual Itu hardware ini Bisa kita gunakan Untuk men-standarkan Si software K-Tuner Yang di dalam mobil Nah itu bisa dijual lagi Abis itu K-Tuner nya Jadi ada harga result value nya guys Sedangkan buat kalian yang Gak terlalu mentingin Kayak harus ada barangnya gitu Ya kita ada software yang Pakai IP-Tune Sebenernya Hasil akhirnya bagusan mana Itu semua kembali lagi Ke siapa yang nge-tuning nya Jadi mau dikasih software Sebagus apapun Kalau gak bisa tuning Ya sama aja Nah disini Hasilnya menurut gua Akan 11-12 Tapi Dengan K-Tuner ini sendiri Kita ada banyak fitur-fitur Yang kita bisa dapetin Contohnya Kalau yang di V2 ini nih Yang kita pasang Dia ada dapet sebuah Alatnya ini ya Dash monitor Itu bisa buat monitor Parameter mobil Untuk ngestandarin tuning file Langsung dari alat itu juga bisa Lalu ada shift lamp Terus dibandingkan dengan Cuman remap Yang Gak ada bentuk Barangnya gitu ya Tapi Intinya Yang kita mau tuning itu Kurang lebih sama Jadi Plus minus Kembali lagi ke Budget kantong kalian masing-masing Nah disini Sekarang kita lihat Hasilnya nih Yang warna kuning ini Ini adalah Pondisi mobilnya Dan isi standar Tapi part ini semua udah kepasang gitu ya Jadi bukan standar ting-ting Tapi Part yang udah Dipasang Membelum tuning Nah disini Setelah kita tuning Kita mendapatkan hasil Sampai 166,5 Wheel horsepower Disini Gainnya banyak banget guys Kalau kita lihat ya Dari yang Bawahnya ini 128 Disini 164 Jadi kurang lebih kita gain Sekitar Hampir 40W HP Dan ini Dari RPM bawah loh 2000 sampai atas Kita bisa lihat Ini gemuk banget guys Yang merah tuh ya Tuh Demikian juga dengan torsinya Torsinya naik Sangat-sangat signifikan Dari 186,1 Jadi 257,8 Wow Ini bener-bener Powernya Nampol abis Pokoknya Nah disini Kita Ada juga yang namanya Echo Mode Jadi di keytuner ini Kelebihannya Kita bisa punya dua Jenis settingan Dalam satu flash Ketika tombol echo nya Dipencet Yang ada keluar gambar daunnya Itu tuh Nah ini kurang lebih Settingannya itu Akan kembali Kayak standarnya Belum di tuning Mirip-mirip lah ya Gak bisa sama persis Karena namanya Ada parameter yang udah gue ubah juga Makanya powernya juga Lebih gede Tapi disini kita bisa lihat guys Dari yang biru Ke merah Nah ini Jadi ibaratnya Gak selalu Kalian harus nyentir mobil tuh Gafol-gafol Maximum power gitu Jadi disini kita bikinin Settingan lebih rendah Ini safe mode Jadi kita bilangnya Eco mode ya Nah jadi dengan adanya Dua settingan dalam satu file Itu kan cukup Pemudahan kalian Untuk Ibaratnya nikmatin mobilnya ini Ibaratnya mungkin Lagi ketemu bensin jelek Takut busnya tinggi meletik Makanya tinggal pencet ini Langsung beres Bawaan mobil yang aslinya 170 HP ya 170-180 HP gue lupa ya Pokoknya Setelah kita udah modif Macem-macem gini Ini kita dapetin sekarang Tahun 241,2 HP Jadi Dulu sebelumnya kita banyak Yang lebih tinggi Karena dapet sampai 250-an ya Tapi Gue mau kasih Settingan yang lebih aman aja Disini karena mobilnya Mas Cesar ini kan masih baru Biar dia juga bisa lebih panjang lah Pakai mobilnya juga Biar gak ada masalah Sebagainya macam Nah disini pun Kita menggunakan boost Tidak yang terlalu ekstrim Jadi boostnya ini masih Sekitar 1,3 bar Jadi banyak banget guys Orang bilang Civic Turbo jebol putus Segala macem ya Mungkin karena di boostnya Over boost ya Kalau kita Kita mainnya boost-boost kecil aja Tapi powernya udah bisa Unpol 240 HP Jadi seharusnya Udah mantep Enak pake harian Dan juga aman Buat digunain jatah panjang Nah begini tampak belakang Civic 2020 nih Buat yang belum pernah lihat Gue gak tau nih Ini aslinya dari sana Udah gini Atau belum Tapi yang jelas Katanya Menurut mas Cesar bilang Ini aslinya udah begini Makanya Gue bener-bener plug and play Nah pot aslinya juga Langsung tinggal copot Kita ganti dengan HTX Yang disini ya Lampunya juga Kayaknya dia udah ada Modified pikir Yang pasti Sekarang tampilannya ini Jauh lebih cakep Setelah kita Modified performernya Nah jadi Intinya Setelah kita modifikasi Macem-macem gini Gak cuma tampilannya doang nih Yang kayak ala-ala typer begini Tapi Tenaganya Udah bisa nempel Ibaratnya Mobil typer mungkin Standard-standard Mobil seri typer Oke guys Mudah-mudahan Mas Cesar Enjoy banget Tama mobilnya ini Nanti gue akan tanya ke dia Review nya Karena ada beberapa part juga Yang nanti gue akan susulin lagi Dipasang di mobil dia Nanti di kesempatan berikutnya Kita coba diterview dia Thank you guys Siapa udah nonton video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa atur subscribe kita juga di Youtube Instagram dan Instagram TV kita Thank you guys for watching this video See you Bye 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 Terima kasih.